Kedulapan korban selamat penumpang dan kair ulil di Puma TNI AU tiba di Bandara Sentani, Joyapura, Selim Sia. Mereka adalah Rizgo, Hadi, Ulil, Mega, Arman, Gunawan, Joko, dan Dino. Para korban kemudian dibawa dengan mobil ambulans penajar rumah sakit milik TNI, Martin Indi. Mereka rata-rata mengalami luka patah tulang tangan dan luka di kepala. Helikopter Super Puma H3215 milik TNI AU yang dipiloti mayor penerbang Tarigan dilaporkan hilang kontak Jumat siang dalam penerbangan dari Bandara Sentani, Joyapura, menuju daerah Kimiro. Heli membawa 10 anggota UNIF-133 yang tergabung dalam satuan tugas perbatasan. Heli juga mengangkat mie instan, beras, amunisi, dan obat-obatan. Kontak terakhir pesawat yaitu pada pukul 14.33 waktu Indonesia Timur. Setelah sempat hilang kontak sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Timur, petugas menempat informasi dari H3215 dengan telepon satelit bahwa helikopter mengalami keras di ketinggian 4.500 kaki atau berjarak kurang lebih 18 mil sebelum Kiwirok. Penyebab kecelakaan di duga cuaca buruk. Jadi kejadian ini sekitar tuan-tuan. Tiba-tiba cuaca kabut. Sehingga dia mencari peneratan. Yang terjadi sama Kewirok. Jadi sekitar 60 km dari Kewirok itu dia cari peneratan. Yang namanya tidak disiapkan peneratan. Akhirnya dia selalu turun saja, berarti selamat. Dan Alhamdulillah semuanya selamat. Akibat pendaratan darurat seluruh penumpang dalam kondisi selamat dan aman, namun helikopter mengalami kerusakan termasuk GPS. Seluruh alat komunikasi juga tak berfungsi. Kondisi medan yang ditutupi pepohonan tinggi dan merindah menyelitkan tim SAR gabungan untuk pencari lokasi heli. Sebentar dengan penumpang dan kru akan dievakuasi selasa pagi. Demikian laporan Werto Tengke Payung dari Jayapura, Papua.